Jodoh Raja Wali, Jilid 62. Kocu meloncat berdiri dan tubuhnya gemetar, buntalan itu masih dipegang tangan kanannya. Wajahnya agak pucat ketika dia memandang kepada buntalan itu, kemudian bertanya kepada Hwe Ali. Hwe Ali, hayo ceritakan yang jelas bentaknya dengan suara mengandung getaran amat kuat. Tidak salahkah engkau bahwa ini abu jenazah suhuku, Gobi Bubeng Lojin atau Dewa Bongkok dari Istana Gurun Pasir? Hwe Ali menentang pandang macu kocu dengan macu basah air mata. Tidak mungkin salah, karena aku sendiri melihat beliau tewas, dan aku bersama dengan pendekar super sakti yang menyempurnakan jenazahnya menjadi abu dan ku bawa ke sini untuk ku serahkan kepadamu. Ah kedua kaki kocu menggigil dan dia lalu cepat menaruh buntalan itu di atas meja, kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di depan buntalan abu itu. Suhu, ampunkan teocu, karena terlalu memikirkan keluarga sendiri teocu sampai melupakan suhu dan tidak tahu bahwa suhu telah meninggal dunia, ampunkan teocu. Sebuah tangan yang halus menyentuhnya setelah beberapa lama dia berlutut tanpa bergerak dengan hati yang amat berduka. Dia menoleh dan ternyata istrinya juga sudah berlutut di sampingnya, dengan macu basah air mata. Sudahlah, suhu sudah meninggal dengan tenang, tidak baik kalau terlalu disedihkan, lebih baik kita cepat mengatur meja sembah yang untuk beliau, kata Cheng Cheng. Sementara itu, Hwe Eli juga sudah berlutut di belakang mereka. Dengan bantuan beberapa orang anggota keluarga, diaturlah sebuah meja sembah yang dan abu itu lalu disembah yang i sebagaimana mestinya. Hwe Eli juga ikut sembah yang di depan meja abu itu, dan ketika berlutut dia berkata dengan suara sayu, Loh Chiam Pua, untuk yang terakhir kalinya aku mengaturkan terima kasih atas segala kebaikanmu kepadaku. Setelah dia bangkit, Kok Chu lalu mempersilahkan dia duduk. Maaf, Tai Hiap, aku akan terus melanjutkan perjalanan dan tidak akan mengganggu lebih lama lagi, katanya sambil mengerling ke arah Cheng Cheng. Cheng Cheng tahu bahwa muridnya ini masih merasa tidak enak kepadanya, seperti juga dia merasa tidak enak. Dia pernah menyakitkan hati muridnya ini dan memutuskan hubungan, siapa kira kini anak itu malah berjasa dengan mengantarkan abu jenazah guru suaminya. Maka dengan suara lirih dia berkata, Hwe Eli, kau duduklah dulu dan ceritakan tentang kematian Suhu. Benar, harap kau tidak kepalang dengan pertolonganmu, Hwe Eli. Engkau sudah bersusah payah mengantar abu jenazah Suhu, sekarang ceritakanlah apa yang terjadi, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Suhu dan bagaimana pula Suhu sampai meninggal dunia, apapula hubungannya dengan pendekar super sakti, kata Kok Chu dan memang suami istri ini amat tertarik untuk mengetahui semua itu. Hwe Eli menarik napas panjang. Memang dia harus menceritakan itu semua. Sambil menundukan mukanya dia mulai bercerita secara singkat, Mula-mula aku bertemu dengan beliau ketika beliau dalam keadaan terluka parah sekali akan dibunuh oleh Mausiaw Moli. Bagaimana beliau bisa terluka parah Kok Chu bertanya kaget. Beliau kemudian menceritakan bahwa beliau terluka karena secara curang dipukul dari depan dan belakang oleh Hak Hawe Alokawi dan Hektiaw Lomo. Mereka berdua tewas akan tetapi, beliau sendiri terluka parah. Melihat beliau yang sudah tidak berdaya dan duduk bersilah itu hendak dibunuh oleh Mausiaw Moli, aku lalu mencegahnya dan melawan Mausiaw Moli. Kau melawan bibi gurumu sendiri ceng-ceng bertanya, akan tetapi pandang mati suaminya membuat dia sadar bahwa dia masih dikuasai oleh kemarahan terhadap darah ini, maka dia lalu diam saja dan menundukan muka. Hwe Alokawi, melirik ke arah subuhnya itu dan menggigit bibir tanpa menjawab. Hwe Alokawi, harapkah suka lanjutkan, Kok Chu berkata lembut. Kami berdua lalu melakukan perjalanan menuju ke gulun pasir di dataran Chang Paisan untuk menyaksikan pertemuan antara pendekar super sakti dan Im Kan Ning Go Aoki. Selama dalam perjalanan itu beliau bersikap sangat baik kepadaku, sampai di sini Hwe Alokawi berhenti karena dia harus menyusut dua butir air mati yang kembali mengalir turun. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari luar rumah, apakah murid si Dewa Bongkok berada di dalam? Keluarlah menemui kami. Mendengar suara ini, sekali berkelebat Kok Chu sudah meloncat keluar, diikuti oleh istrinya, dan Hwe Alokawi juga cepat meloncat keluar. Ternyata di pekarangan rumah itu telah berdiri Twa Aoki dan Semoki, dua di antara Im Kan Gero Aoki yang paling melihai. Kau Kok Chu mengenal dua orang ini, apalagi Semoki yang dulu menjadi Kok Su Nepal. Hei em, kalian dua orang manusia iblis mau apakah datang mencari murid penghuni istana gulun pasir? Bagus, kebetulan sekali engkau berada di sini. Dewa Bongkok telah mati, tetapi dialah yang telah menggagalkan kami ketika kami sudah hampir berhasil membunuh pendekar Seluman. Karena itu, engkau muridnya harus menebus kesalahannya terhadap kami itu. Keparat teriakan ini keluar dari mulut Hwe Ali dan darah ini sudah mendahului Kok Chu dan istrinya, langsung saja dia menerjang dua orang kakek itu dengan pukulan yang dilakukan secara aneh, yaitu kaki kiri berlutut, tangan kiri di atas tanah dan tangan kanan memukul ke depan, ke arah dua orang kakek sakti itu. Cuiit, ges, ges. Dua orang kakek itu terkejut ketika melihat munculnya darah yang pernah melawan mereka secara aneh dan hebat membantu pendekar super sakti itu. Tak mereka sangka bahwa gadis luar biasa itu pun sudah berada di situ. Gadis itu adalah Hwe Ali, bekas tunangan pangeran Nepal, anak dari Hektiawemo yang dulu hanya terbatas saja kepandainya, akan tetapi yang kini memiliki kepandain yang amat luar biasa. Kini TWAOK dan SAMOK tidak berani memandang rendah, cepat mereka menangkis dan akibatnya tubuh mereka terdorong mundur sampai terhuyung-huyung. Dan Hwe Ali sudah melayang lagi ke arah mereka, sekarang kedua kakinya bergerak, dengan tumit diangkat, berdiri di atas ujung jari-jari kaki, kedua lengan diputar sedemikian rupa dan dari kedua tangannya menyambar hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi berdasingan seperti dua batang pedang diputar. TWAOK dan SAMOK terkejut, cepat mereka pun mengerahkan tenaga dan menangkis sambaran dua hawa pukulan dasyat itu. Wuuut, beret, beret. Dua orang kakek itu meloncat jauh ke belakang, muka mereka pucat karena lengan baju mereka telah robek seperti digurat pedang pusaka, dan biarpun kulit lengan mereka tidak terluka, namun tahulah mereka bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa dan aneh. Menghadapi darah itu saja sudah berbahaya, apalagi kalau si naga sakti gun pasir murid dewa bongkok yang lihai itu maju bersama istrinya yang juga lihai. Maka tanpa banyak cakap lagi keduanya lalu memutar tubuh dan melarikan diri. Sejenak KWL memandang dengan berdiri tegak, tidak mengejar, kemudian dia menoleh dan ketika melihat bekas subonya dan suami subonya memandang dengan metu, terbelalak kepadanya, dia menarik napas panjang dan berkata lirih, sayang aku tidak berhasil membunuh dua manusia iblis itu. Kok cu sudah cepat melangkah maju dan memegang lengan HWL. Gerakanmu tadi. Tenagamu tadi. Ah, HWL, aku mengenalnya. Engkau, engkau telah mewarisi ilmu-ilmu itu dari mendiang suhu? HWL mengangguk. Memang beliau amat baik kepadaku, telah menurunkan ilmu-ilmu simpanannya dan juga telah mengoparkan singkangnya kepadaku. Kalau begitu, engkau termasuk muridnya, engkau menjadi sumoiku. HWL menggeleng kepala. Aku tidak berharga untuk menjadi murid beliau dan aku tidak pernah diangkat murid, aku tidak berani menjadi sumoimu, tai hiap. Kau lanjutkanlah ceritamu tadi, kata Kok cu dan mereka kemudian kembali duduk di ruangan depan di depan meja sembah yang dewa bongkok. Cheng Cheng sekarang memandang kepada bekas murid itu dengan metu kagum. Kami berdua tiba di dataran itu dan pendekar super sakti dikeroyok oleh lima orang imkan ningga ooki. Kemudian muncul pula nenek iblis yang pandai sihir, dan pendekar super sakti terdesak hebat. Dalam keadaan amat berbahaya itu, Lociampu dewa bongkok agaknya tidak dapat berdiam saja. Dalam keadaan terluka parah itu beliau lalu membantu pendekar super sakti sehingga pendekar pulau es itu terlepas dari bahaya maut, akan tetapi beliau sendiri, beliau tewas dalam keadaan duduk bersila, kembali Hwe Eli mengusap kedua matanya. Ah, jadi imkan gerow ooki yang menjadi biang kela di kematian suhu. Kalau tadi aku tahu, Kok cu berkata, Teruskan, Hwe Eli, teruskan ceritamu. Setelah beliau tewas, pendekar super sakti lalu mengamuk, akan tetapi terdesak oleh banyaknya lawan karena segera muncul Mausiaw Moli dan lima orang cebol yang lihai. Melihat Lociampu itu tewas, aku menjadi marah dan aku lalu maju membantu pendekar super sakti. Aku berhasil membunuh Mausiaw Moli dan kelima orang cebol, menggunakan ilmu yang ku pelajari dari Lociampu dewa bongkok, kemudian membantu pendekar super sakti menghadapi lima orang dari imkan gerow ooki sehingga akhirnya mereka melarikan diri meninggalkan pendekar super sakti yang saat itu telah menderita luka-luka karena pukulan mereka. Hem, dan mereka menyalahkan suhu dalam kegagalan mereka terhadap pendekar super sakti, kata Kok Cu. Dan memang suhulah yang menggagalkan mereka, dengan mewariskan kepandayan suhu kepadamu, Hwe Ali. Kemudian, kau membakar jenazah suhu? Pendekar super sakti yang melakukannya, aku hanya membantunya, kemudian aku mengumpulkan Abu Lociampu dewa bongkok dan ku bawa ke sini untuk ku serahkan kepadamu, Tai Hiap. Kok Cu bangkit berdiri, memandang kepada Hwe Ali dengan matu kagum dan berterima kasih. Hwe Ali, aku amat berterima kasih kepadamu. Tidak keliru suhu memilihmu sebagai ahli waris ilmu yang dirahasiakan itu, bahkan kepadaku pun dia tak menurunkan ilmu itu. Engkau baik sekali dan engkau patut menerima kasih sayangnya. Aku pun berterima kasih kepadamu, Hwe Ali, dan kau maafkanlah sikapku yang lalu. Suara Cheng Cheng ini membuat Hwe Ali memutar tubuh dengan cepat. Dia melihat subuhnya telah berdiri dan memandang kepadanya dengan maca basah. Bukan main lega dan girangnya hati Hwe Ali, juga terharu sekali dan dia seperti mendapatkan kembali seorang ibu. Dia berlari menubruk Cheng Cheng sambil merintih dan menangis. Cheng Cheng menerimanya dalam pelukan dan sambil menyembunyikan mukanya di dada subuhnya itu Hwe Ali menangis sepuas hatinya sampai sesenggukan. Subuh, ah, subuh, mengapa semua orang membenciku? Mula-mula subuh yang meninggalkan aku karena aku anak pemberontak, lalu dia. Tian Li juga menghinaku dan meninggalkan aku, setelah itu ditambah lagi. Pendekar super sakti juga mencaci maki anak pemberontak dan tidak menyetujui puterannya berjodoh dengan anak pemberontak. Huhuhuhuhuhuh, subuh, apa salah ku yang merenggutkan pelukan Cheng Cheng sehingga terlepas, lalu memegang kedua lengan subuhnya itu, mengguncang-guncangnya penuh penasaran, dengan air metu bercucuran. Apa salah ku, subuh? Apa salah ku kalau ayah kandungku seorang pemberontak? Apa salah ku kalau orang yang memeliharaku seorang penjahat? Apa salah ku kalau Tuhan menentukan aku lahir dari keluarga pemberontak? Mengapa orang menyalahkan aku? Mengapa? Huhuhuhuhuhuh, tangisnya menjadi-jadi karena dia teringat betapa Tian Li meninggalkan dirinya, dan dia kembali sudah berangkulan dengan Cheng Cheng yang juga ikut menangis bersama muridnya karena dia merasa amat kasihan dan terharu. Berbagai hal teringat oleh Cheng Cheng. Tian Li pernah jatuh cinta kepadanya dan cinta kasih itu gagal karena dia masih terhitung kekonakan sendiri dari pemuda itu. Kini pemuda itu mempunyai hubungan kasih sayang dengan muridnya, dengan Hwe E. Li, apakah harus putus lagi? Tidak. Sekali ini, kalau sampai putus, maka kesalahannya terletak pada Tian Li. Setelah mencium pipi yang basah air matu itu, Cheng Cheng menghibur, Sudahlah, Hwe E. Li, tenangkan hatimu. Aku telah bersalah dan kau maafkanlah aku. Akan tetapi, mereka itu tidak boleh bersikap seperti itu kepadamu, sama sekali tidak patut. Kalau aku pada waktu itu marah kepadamu dan memutuskan hubungan, bukan hanya karena aku tidak suka mempunyai murid anak pemberontak, melainkan terdorong oleh kemarahan hatiku melihat engkau melindungi musuh yang telah menculik puteraku. Akan tetapi kemudian aku mendengar bahwa mereka semua yang bersalah itu telah tewas, enci tirimu Kim Chu Yan, bersama Su Hengnya, dan juga pangeran Leong Bian Chu, semua telah tewas karena bentrok sendiri. Engkau tidak boleh disamakan dengan mereka, dan kalau sampai paman Kian Li dan ayahnya menolakmu karena keturunan atau karena orang tuamu, biarlah aku yang akan menemui mereka dan menegur mereka. Hwe Ea Li memperoleh hiburan batin ketika Subonya kembali bersikap baik kepadanya. Dia tak menolak ketika Cheng Cheng menyatakan hendak menyertainya mencari Kian Li dan memperbaiki kembali hubungan yang terputus itu. Hwe Ea Li tidak menolak karena dia pun tidak mempunyai orang yang dapat dipercayanya, dan Subonya ini dapat bertindak selaku alinya. Dia pun tidak putus harapan akan hubungannya dengan Kian Li, karena bukankah pendekar Super Sakti sendiri telah menyatakan ingin mengambil dia sebagai mantu untuk menjadi jodoh Kian Li. Akan tetapi, pemuda itu harus melihat dulu kesalahannya, dan harus minta ampun kepadanya. Cheng Cheng minta kepada suaminya agar menanti dia di dusun keluarga kau itu bersama Chin Leong, karena dia ingin menyertai Hwe Ea Li mencari Tian Li. Kalau sudah selesai urusan ini, baru mereka bersama-sama akan kembali ke Istana Gulun Pasir. Setelah memberi hormat kepada semua keluarga kau, Hwe Ea Li berpamit kepada Kok Chu dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Tai Hiap. Husah, engkau adalah sumoiku, mengapa menyebutku Tai Hiap? Kedua pipih Hwe Ea Li menjadi merah karena jengah. Ah, mana patut aku menjadi sumoimu? Biarlah aku menjadi murid subo kembali. Tentu subo akan sudi menerimaku kembali menjadi murid, bukan kata Hwe Ea Li dengan manja kepada Cheng Cheng yang sudah berkemas untuk berangkat bersamanya. Menjadi muridku? Ih, sungguh tidak patut, tidak patut nyonya itu menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Hwe Ea Li tahu bahwa subonya itu main-main, maka dia pura-pura kaget dan bertanya, mengapa tidak patut menjadi muridmu, subo? Jangan menyebut subo lagi kepadaku, anak nakal. Apa kau hendak mengejek aku? Tentu saja tidak patut, sama sekali tidak patut. Pertama, engkau telah menjadi murid suhu suamiku, maka engkau terhitung sumoiku, mana bisa menjadi muridku? Dan tentang kepandayan, engkau lah yang layak mengajar aku ilmu silat, mana pantas engkau menyebut subo kepadaku? Kemudian, masih ada lagi. Engkau tidak patut menyebutku subo, bahkan semestinya aku menyebutmu, eh, haha, calon bimbi ku. Eh, ingat, sumatian li adalah adik sekandung dari mendiang ayahku, jadi dia adalah pamanku, maka apa yang harus ku sebut kepada calon isterinya? Ih, subo Hwee Ali mencubit lengan ceng-ceng dan mereka semua tertawa. Memang Hwee Ali selalu bersikap pulos, lincah, jenaka dan tidak pernah mempedulikan tentang ikatan sopan santun yang kaku sehingga bebas saja baginya untuk bersendagurau dengan subonya yang usianya tidak terlalu banyak selisihnya dengan usianya sendiri itu. Maka berangkatlah dua orang wanita itu dengan wajah berseri karena kini, di samping subonya, Hwee Ali memperoleh harapan baru. Dia berjalan sambil bercakap-cakap dan dia menceritakan semua hubungannya dengan Kian Li dengan selengkapnya, juga tentang sikap pendekar super sakti yang amat baik padanya, bahkan telah menyatakan ingin mengambilnya sebagai mantu untuk dijodohkan dengan Kian Li, dan betapa dia menjadi marah-marah dan meninggalkan pendekar itu ketika pendekar itu mencaci maki anak pemerontak. Ayuh, kenapa engkau demikian keras kepala dan tidak mengaku saja bahwa engkau adalah gadis itu kepada beliau subonya mengomel. Biar, subo. Biar mereka itu tahu akan kesalahan mereka. Ya, engkau memang pendendam. Akan tetapi memang sebaiknya kalau orang yang keliru itu menyadari sendiri kekeliruannya, seperti kekeliruan sikapku padamu. Jangan khawatir, aku akan menegurnya dan kalau memang dia benar-benar mencintamu, tentu dia pun menderita sengsara sekarang ini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kepercayaan penuh kepada diri sendiri. Dugaan ceng-ceng memang sama sekali tidak salah. Semenjak berpisah dari Hwe E Li, Kian Li mengalami penderitaan batin yang parah. Rasanya jauh lebih parah daripada ketika menderita karena kegagalan cinta pertamanya terhadap ceng-ceng dahulu itu. Dia merasa menyesal sekali akan kenyataan bahwa darah yang dicintanya sepenuh hatinya itu ternyata adalah keturunan dari pemberontak Kimbo Husin. Betapa tidak akan hancur hatinya. Mana mungkin dia akan dapat berjodoh dengan anak pemberontak? Keluarganya selalu menentang pemberontak? Bahkan kakaknya, Milana adalah seorang puteri yang menjadi panglima dalam penumpasan pemberontak. Mana mungkin dia, putra dari majikan Pulau Es, pendekar yang amat terkenal sebagai seorang pendekar sakti yang gagah perkasa itu dan terkenal pula sebagai mantu kaisar sendiri, kini bermanentukan seorang puteri pemberontak? Betapa dunia keng-ho akan mencertawakan hal itu, dan sudah pasti keluarganya takkan menyetujui perjodohannya dengan anak pemberontak. Ah, mengapa nasibnya demikian buruk? Hwe E Li, untuk ribuan kalinya dah merintih, menyebut nama darah yang sangat dicintanya itu. Tubuhnya menjadi kurus karena dia jarang makan dan jarang tidur, merantau tanpa tujuan lagi, tidak ingin pulang ke Pulau Es, akan tetapi juga tidak tahu ke mana dia harus pergi. Mengapa Hwe E Li tidak menjadi anak orang biasa saja? Atau mengapa dia sendiri tidak menjadi anak orang biasa saja? Kalau dia anak seorang petani atau nelayan, atau bahkan anak seorang tokoh dunia hitam, tentu tidak ada halangan baginya untuk berjodoh dengan Hwe E Li. Makin diingat, makin terbayang-bayang wajah Hwe E Li yang cantik manis, sikapnya yang lincah jenaka dan manja, dan makin perih rasa hati Kian Li, membuat dia kehilangan gairah hidup. Mengapa cinta selalu mendatangkan derita sengsara dalam batin manusia? Mengapa demikian banyaknya kisah cinta yang berakhir dalam derita? Mengapa banyak terjadi cinta gagal sehingga tidak jarang berakhir dengan kematian dan kehancuran? Benarkah cinta demikian kejamnya mempermainkan manusia sehingga cinta itu seperti racun dalam adu yang manis, nampaknya saja membahagiakan namun pada akhirnya menyeret manusia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan batin? Tidak mungkin. Bukanlah cinta kasih namanya kalau mendatangkan derita sengsara. Yang mendatangkan derita sengsara adalah keinginan manusia untuk senang. Bukan cinta kasih. Cinta kasih tidak mengandung pamrih untuk kesenangan atau kepuasan diri pribadi. Kalau mengandung pamrih seperti itu, maka bukanlah cinta kasih namanya. Jika kita mencinta seseorang, maka sudah tentu kita ingin melihat orang itu berbahagia, tidak peduli kebahagiaannya itu ada sangkut pautnya dengan kita atau bukan. Cinta adalah ingin melihat orang lain bahagia, tanpa pamrih untuk diri sendiri. Cinta adalah belas kasih terhadap orang lain, tanpa pamrih mendapat imbalan untuk diri sendiri. Dan cinta seperti ini tidak mungkin mendatangkan derita sengsara. Sebaliknya, kalau kita ingin memperoleh kesenangan dari orang yang kita cinta, itu namanya bukan mencinta orang itu, melainkan mencinta diri sendiri dan orang yang katanya kita cinta itu hanya sekedar kita jadikan alat untuk menyenangkan diri kita. Tidakkah demikian? Karena itulah, kalau orang itu tidak menyenangkan kita, kalau orang itu tidak mau mendekati kita, tidak mau menjadi milik kita, lenyaplah kegunaannya sebagai alat menyenangkan kita, dan kita kecewa, kita menderita sengsara, dan tidak jarang cinta kita berubah menjadi kebencian, benci karena orang itu tidak mau menyenangkan kita, karena orang itu mengecewakan kita. Inikah cinta? Jelas bukan. Namun, semenjak kecil kita telah dididik dan dibentuk untuk beranggapan bahwa demikianlah cinta itu. Penuh derita, dapat menjadi sorga maupun neraka, sumber suka duka, terisi kesenangan dan pemuasan nafsu yang kita sulap menjadi kebahagiaan. Bukan berarti bahwa kita harus anti terhadap semua kesenangan, harus anti terhadap seks, terhadap kemesraan antara pria dan wanita. Sama sekali bukan. Bahkan semua kesenangan, seks, kemesraan dan sebagainya itu akan mengalami perubahan hebat sekali kalau di situ terdapat cinta kasih. Dengan cinta kasih, maka segala sesuatu adalah benar dan baik, suci dan bersih. Dan selama manusia menafsirkan cinta kasih semaunya sendiri, disesuaikan dengan seleranya yang tentu berdasarkan pengejaran kesenangan dan menurut versi masing-masing, maka di dunia ini selalu akan gagal. Padahal, tidak ada istilah cinta gagal atau berhasil. Cinta adalah cinta. Kapan lagi kita dapat menyadari hal ini kalau kita tidak mau membuka mati sekarang juga? Menyadari berarti membuka mati memandang dan mengerti, dan pengertian inilah yang akan membebaskan kita dari lingkaran setan, lingkaran suka duka akibat cinta seperti yang umum artikan itu. Dalam keadaan kurus dan sakit lahir batin, lahirnya karena kurang makan dan tidur, batinnya karena selalu diperas oleh kekecewaan dan ibah diri, Kian Li berjalan tanpa tujuan di lembah bawah pegunungan itu. Hampir saja timbun niat di hatinya untuk membuang dirinya ke dalam jurang ketika dia melewati lereng gunung tadi. Namun dia masih ingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pengecut. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu ada orang yang melihatnya dari puncak bukit, dan kini orang itu berloncatan seperti terbang mengejarnya. Orang ini bukan lain adalah ayahnya sendiri, pendekar super sakti Sumahon yang memang sedang mencari-carinya. Ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan pendekar berkoki tunggal itu sudah berdiri di hadapannya, berdiri tegak dengan tongkat di tangan, mereka saling pandang sejenak dan sumakian li lalu cepat menubruk ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di depan ayahnya itu. Sungguh kemunculan ayahnya ini merupakan hal yang tak terduga-duga olehnya dan sekaligus menggugah kesedihan hatinya sehingga tanpa dapat ditahannya lagi dia lalu mengusap beberapa tetes air mati yang tak dapat dibendung keluar dari matanya. Melihat keadaan putranya ini, pendekar super sakti Sumahon menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Ah, betapa kecewa hatiku melihatmu, Kian Li. Beginikah jadinya anakku yang sudah demikian lamanya tiada kabar beritanya, berubah menjadi seorang yang berbatin lemah, yang menangis seperti anak kecil karena ibadiri. Bangkitlah, Kian Li. Berdirilah seperti seorang jantan, dan hapus air matamu. Seperti menerima cambukan, Kian Li bangkit berdiri dan berhadapan dengan ayahnya. Mereka saling pandang dan terdorong oleh rasa rindu yang sangat. Keduanya lalu saling rangkul. Akan tetapi Sumahon sudah melepaskan anaknya lagi, mendorongnya perlahan ke belakang. Nah, ceritakan mengapa engkau begini menderita lahir batin sampai kurus dan pucat? Ayah, Kian Li tidak berani melanjutkan dan hanya menundukan muka. Apa yang harus diceritakan kepada ayahnya? Diam-diam Sumahon tersenyum haru. Dia tahu bahwa anaknya ini menderita sesuatu seperti yang pernah dialaminya dahulu. Dan diam-diam dia girang karena keadaan puteranya ini membuktikan bahwa puteranya ini sungguh hamat mencintah Wee Ali. Dia dapat menduga pula bahwa agaknya sukar bagi Kian Li yang biasanya pendiam itu untuk bicara tentang rahasia hatinya, Maka dia lalu membantunya. Bukankah engkau menderita karena seorang wanita yang kau cinta namun terpaksa engkau tinggalkan karena sesuatu? Sumah Kian Li mengangkat mukanya dan memandang kepada ayahnya dengan metel, terbelalak kaget dan heran. Bagaimana ayah bisa tahu tentang hal itu? Tanyanya bingung. Sumahon tersenyum. Tak usah kau tahu bagaimana aku dapat mengetahui hal itu, dan tidak perlu lagi kau memikirkan wanita itu. Aku telah menentukan pilihanku atas diri seorang darah yang amat patut menjadi istrimu. Tidak ada wanita lain yang lebih cocok daripada darah itu untuk menjadi jodohmu, Li Ji. Ayah Kian Li terkejut bukan main dan sejenak ayah dan anak ini saling mengadu pandang mata, tetapi akhirnya Kian Li menunduk. Dalam pandang mata ayahnya itu dia melihat keputusan yang tak boleh diganggu-gugat lagi dibalik kasih sayang yang nampak nyata. Maka selain dia tidak berani menolak, juga dia merasa tidak tega untuk mengecewakan ayahnya yang dia percaya melakukan segala sesuatu hanyalah demi kebaikannya itu. Aku tidak salah pilih, Li Ji, dan jangan mengira bahwa aku sewenang-wenang hendak memaksakan kehendakku sendiri untuk menentukan calon teman hidupmu. Darah itu bukanlah orang sembarangan, Kian Li. Dia bahkan telah dengan gagah perkasa membela dan membantuku menghadapi Imkan Gowoke, bahkan dialah yang sudah menyelamatkan nyawaku yang nyaris tewas di tangan Gowoke. Dia gagah perkasa, cantik jelita, dan lincah, jujur, keras hati, seperti ibumu ketika masih muda. Aku akan merasa bangga kalau engkau dapat berjodoh dengan dia, Kian Li. Tapi, ayah, perjodohan haruslah dilakukan dengan dasar saling mencinta. Aku berani tanggung bahwa engkau akan jatuh cinta begitu bertemu dengan dia. Tapi, tapi dia? Bagaimana kalau tidak cinta kepadaku, ayah? Kalau begitu, itu salahmu. Engkau harus mencarinya dan mendapatkannya. Kian Li merasa heran bukan, Li? Biasanya, watak dan sikap ayahnya tidak begini. Begini keras dan memaksa orang. Apalagi orang itu adalah anaknya sendiri, dan dalam menghadapi urusan perjodohan pula. Apa yang telah terjadi dengan ayahnya? Ayah, bagaimana aku dapat mencari seseorang yang belum pernah ku kenal? Mudah, saja. Cari dia, namanya adalah Kim Hue Li. Ah, wajah Kian Li berubah pucat dan matanya terbelalat memandang ayahnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa yang berdiri di depannya adalah ayahnya. Apa, apa ayah bilang? Gadis itu bernama Kim Hue Li. Dan dia adalah anak angkat dari Hektiaw Lomo, dan dia adalah anak kandung dari pemberontak Kim Bo Usin. Ya, ya, benar dia. Dan kau telah menghinanya, dan engkau telah menghancurkan hatinya, telah menolaknya, telah memutuskan hubungan cinta karena dia anak pemberontak. Bodoh kau! Kau kira ayahmu ini tidak pernah memberontak? Kau kira keluarga kita adalah keluarga langit sehingga boleh memandang rendah orang lain? Ayahnya boleh jadi pemberontak, ayah angkatnya boleh jadi manusia iblis, Akan tetapi dia adalah seorang gadis bidadai yang gagah perkasa tanpa disadarinya sumahan mengulang sebagian dari kata-kata Wee Li sendiri. Ayah. Ayah sumakian Li megap-megap, sukar bicara dan wajahnya perlahan-lahan berubah kemerahan, sinar matanya yang tadinya layu itu kini penuh semangat. Wajahnya berseri, dia seperti hidup kembali setelah mengalami kematian semangat hidupnya. Mengapa gagap gugup seperti itu? Hayo lekas berangkat, dan awas, jangan kau berani pulang ke Pulau Es kalau tidak bersama Kim Wee Li calon isterimu itu. Baik, ayah. Baik, ayah sumakian Li menjawab dengan suara lantang, dan sekali dia memutar tubuh berkelebat, dia telah lari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Pendekar super sakti sumahan berdiri memandang bayangan puterannya sampai lenyap, dan barulah dia mengejap-ngejapkan kedua matanya untuk mencegah runtuhnya air matu yang membasahi matanya. Kemudian dia menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepala lalu mengayun tongkatnya, berjalan perlahan menuju ke arah perginya puterannya tadi. Pantai laut itu sunyi sekali sungguhpun keramaian orang-orang nampak dari situ, agak jauh di selatan, yaitu keramaian para nelayan yang baru datang dari mencari ikan dan pantai di selatan itu menjadi semacam pasar pula, pasar ikan yang cukup ramai karena dikunjungi pula oleh pedagang-pedagang ikan dari kota-kota di pedalaman. Akan tetapi di pantai agak ke utara itu, amat sunyi dan tidak nampak seorangpun manusia. Pantai ini amat indah dan bersih karena penuh dengan pasir yang berwarna putih, pagi itu nampak lebih putih dari biasanya karena sinar matahari pagi yang amat cerah. Akan tetapi, di tempat sunyi itu kini nampak seorang darah yang berdiri termenung, berdiri seorang diri sejak tadi dan matanya merenung jauh menyeberangi lautan menuju ke utara. Jauh di sana, sebelah utara, tidak nampak dari situ, terdapat sekumpulan pulau-pulau dan di antara pulau-pulau itu terdapat dua buah pulau yang kini terbayang di depan matu darah itu. Pulau neraka dan pulau es. Dia telah meyakinkan hati ceng-ceng, bekas subonya yang kini tidak lagi mau disebut subo, ibu guru, melainkan dia harus menyebutnya enci, bahwa dia dapat menjadi penunjuk jalan dan bahwa perahu yang cukup kuat dapat dialayarkan menuju ke pulau es. Memang dia sendiri belum pernah mendarat di pulau es, akan tetapi dia semenjak kecil hidup di pulau neraka dan dia bukan hanya dapat mengetahui di mana letaknya pulau es, bahkan seringkali dia dahulu naik perahu dan melihat pulau es dari jauh, karena ayah angkatnya, Hek Tiaw Lomo, dulu selalu melarang dia untuk mendekati pulau es yang dianggap amat berbahaya dan menjadi tempat larangan bagi semua orang dari pulau neraka. Ceng-ceng pergi mencari nelayan yang mau menyewakan perahunya atau yang mau menjual perahunya, dan Hwe Eli, darah yang kini berdiri termenung di tepi laut itu, mempergunakan waktu ruang itu untuk berdiri termenung dan memandang ke utara. Menurut pendapat Ceng-ceng, sebaiknya mereka langsung saja menuju ke pulau es untuk menemui keluarga suma, daripada susah payah mencari Tian Li yang belum jelas ke mana perginya itu. Ceng-ceng menenangkan hati Hwe Eli yang gelisah bahwa bekas subohnya itulah yang akan sanggup menjadi jurubicara nanti di pulau es. Dan Hwe Eli tidak membantah lagi. Hwe Eli, gadis itu memutar tubuh demikian cepatnya seperti disengat ke labang, karena dia memang terkejut bukan main mendengar suara itu. Suara Tian Li Dan memang benarlah, di depannya telah berdiri Tian Li. Agak kurus dan agak pucat, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar membayangkan kebahagiaan karena pertemuan itu. Memang hati Tian Li merasa bahagia sekali. Dia telah berhasil menemukan jejak Hwe Eli dan keterangan-keterangan yang didapatnya membawa dia ke dusun kecil di tepi pantai itu. Dan betapa girang hatinya ketika akhirnya dia melihat darah itu seorang diri saja di tepi pantai yang sunyi ini. Dan betapa cantiknya Hwe Eli. Wajahnya segar kemerahan, rambutnya yang dia tahu amat halus dan harum itu agak kusut karena dibelai angin laut. Pakainya yang berwarna serbah hitam menempel ketat di tubuhnya karena tertiup angin pula, mencetak bentuk tubuhnya yang indah. Hwe Eli dia berseru kembali, dan di dalam suaranya terdengar bayangan khawatir dan duka melihat betapa sepasang netli yang amat tajam itu kini mencorong penuh kemarahan. Ah, engka suara itu tetap merdu seperti biasa, suara yang selalu dirindukan Tian Li sejak mereka saling berpisah, akan tetapi kini terdengar demikian dingin dan kaku. Kebetulan sekali, aku tidak perlu mencarimu ke pulau es. Kau, kau tadinya hendak mencariku ke pulau es Tian Li berseru girang. Benar, akan tetapi kini tak perlu lagi, di sini pun sama saja. Bersiaplah. Apa matuk Tian Li terbelalak, tidak mengerti. Apa maksudmu, Hwe Eli? Bersiaplah, kita selesaikan perhitungan di tempat suni ini, dengan perkelahian. Ah, Hwe Eli, mengapa begitu? Bukankah kita, sahabat-sahabat baik? Aku, aku cinta padamu, Hwe Eli. Diam. Lupakah kau bahwa aku keturunan pemerontak? Dan engkau ini putera majikan pulau es, putera pendekar super sakti, keluarga hangit. Sedangkan aku ini apa? Hayo, jangan bilang bahwa engkau takut menghadapi anak pemerontak macam aku. Hwe Eli, jangan, aku, aku. Akan tetapi Hwe Eli sudah menerjang maju dan memukul ke arah dada Tian Li. Pukulan itu keras sekali dan Tian Li hanya memergunakan sedikit tenaga untuk menangkis. Dia tahu sampai di mana tingkat kepandayan dan tenaga darah ini, maka tentu saja dia tidak mau menyakitinya dan hanya menangkis dengan tenaga terbatas saja. Des! Dan tubuh Tian Li terlempar sampai 4 meter dan terbanting ke atas tanah. Untung tanah di situ berpasir sehingga dia tidak menderita nyeri, hanya terkejut setengah mati karena tenaga Hwe Eli sama sekali tidak seperti biasa, amat kuatnya. Hayo bangunlah dan lawanlah aku, kalau engkau bukan pengecut rendah bentak Hwe Eli yang sudah menghampiri dengan dua tangan di kepal. Hwe Eli, jangan, aku merasa bersalah kepadamu, kau ampunkanlah aku, ahaha, aku telah gila, aku seperti buta ketika aku merendahkanmu. Aku, semenjak kita berpisah, aku menderita, Hwe Eli, baru aku tahu bahwa aku mencintai engkau, dan engkau adalah Hwe Eli, tanpa tambahan lagi, entah anak siapapun juga, tidak ada sangkut pautnya dengan pribadimu. Cerwet! Kau bangkit dan lawanlah seperti jantan bentak Hwe Eli dan ketika Kian Li bangkit berdiri, dia sudah menyerang lagi. Kian Li cepat mengelah karena serangan Hwe Eli itu cepat dan kuat bukan main, angin pukulannya sampai mengeluarkan suara bersuitan. Dia terkejut sekali dan ketika Hwe Eli menyusulkan serangan lain secara bertubi-tubi, dia terus mengelak. Tentu saja dia ingin mengelah terhadap darah ini. Akan tetapi, makin lama, serangan Hwe Eli makin kuat dan cepat saja. Kian Li merasa terkejut dan heran bukan main. Mengapa dalam waktu singkat saja kini darah itu telah memiliki kepandayan yang demikian hebatnya? Jangankan mengalah, biar dia bersungguh-sungguh sekalipun, belum tentu dia akan menang menghadapi serangan-serangan yang demikian cepat dan antuhnya, terutama sekali tenaga gadis itu kini benar-benar amat mengejutkan. Hwe Eli, dengarlah, tunggu dulu, akan tetapi begitu dia bicara, kewaspadaannya berkurang dan sebuah pukulan keras menyerempet pundaknya, membuat dia terpelanting lagi, ke atas pasir. Akan tetapi Hwe Eli tidak menyusulkan serangan, hanya mementak, hayo bangun. Bangun! Ah, bangun engkau, pengecut. Kian Li mengguncang-guncang kepalanya yang berkunang-kunang, kemudian dia meloncat bangun, terus meloncat ke belakang. Hwe Eli, hebat kau! Dari mana engkau memperoleh kepandayan seperti ini? Dengar, aku mengaku kalah, aku mengaku salah. Sambut ini kembali Hwe Eli sudah menerjang dengan hebat. Kian Li merasa penasaran juga. Tidak mungkin dia mengalah terus karena tingkat kepandayan Hwe Eli benar-benar sudah hebat sekali. Akan tetapi, dia tidak tega untuk mempergunakan pukulan-pukulan berbahaya terhadap darah yang dicintanya ini, maka dia hanya mengelak dan menangkis sedapat mungkin terhadap hujan serangan itu. Kini dia harus mengerahkan seluruh perhatiannya karena ilmu silat yang dimainkan oleh darah itu amat aneh, gerakan-gerakannya masih kaku tanda bahwa kurang latihan, namun benar-benar hebat gerakan itu dan terutama sekali tenaga yang terkandung dalam setiap pukulan itu benar-benar amat kuat. Terjadilah perkelahian yang amat seru di tepi pantai yang sunyi itu. Tubuh mereka berputar-putar, berkelebatan ke sana-sini dengan cepatnya sampai sukar diikuti dengan pandang mata. Tian Li tidak berani bicara lagi karena sekali bicara, dia terancam oleh pukulan yang membutuhkan seluruh perhatiannya untuk menjaga diri jangan sampai kena terpukul. Dan untuk mematahkan serangan bertubi-tubi itu, ia pun kadang-kadang terpaksa membalas dengan pukulan yang tidak berbahaya, akan tetapi yang cukup membuat darah itu membatalkan serangannya untuk balas menangkis atau mengelak. Saking serunya mereka bertanding, mereka sampai tidak sadar bahwa sejak tadi, muncul dua orang di tempat itu. Pertama-tama yang muncul adalah Cheng Cheng dan wanita ini tadinya terkejut menyaksikan Wee Li sudah menyerang Tian Li dengan mati-matian seperti itu dan Tian Li selalu bersikap mengalah. Akan tetapi Cheng Cheng membiarkan saja mereka berkelahi karena dia pun ingin memberi hajaran kepada Tian Li yang telah menyakitkan hati Wee Li. Kemudian muncul pula pendekar super sakti yang tersenyum dan mengelus-elus jenggotnya sambil menyaksikan perkelahian itu. Pendekar ini sudah mengenal pukulan-pukulan aneh dari Wee Li, dan sekarang, melihat betapa Tian Li terus mengalah dan darah itu sebaliknya tidak pernah mengeluarkan pukulan-pukulan yang luar biasa dan mematikan itu, tahulah dia bahwa gadis itu menyerang hanya karena dorongan kemarahan saja, tetapi sedikit pun tidak mempunyai niat membunuh atau merobohkan Tian Li dengan luka parah. Dia mengangguk-angguk dan menyaksikan dengan wajah berseri. Dia merasa geli, akan tetapi juga siap dan waspada untuk mencegah kalau sampai timbul bahaya bagi kedua pihak dalam perkelahian itu. Sudah lebih dari seratus jurus mereka berkelahi dan beberapa kali Tian Li terkena pukulan walaupun tidak telak dan hanya membuat dia terpelanting atau terhuyung saja. Namun selalu Wee Li menyuruh dia bangkit lagi dan menyerang lagi. Tian Li menjadi bingung. Melawan, hatinya tidak tega, tidak melawan, ternyata darah itu terus menyerangnya dengan hebat. Akhirnya dia mendapatkan akal. Ketika Wee Li menyerang lagi, dia mengerahkan suat In Shin Kang, akan tetapi membuat dadanya menjadi lunak dan dia menerima pukulan itu langsung dengan dadanya. Buk tubuh Tian Li terpelanting dan roboh terlentang, tak bergerak lagi. Hayo bangun. Bangun dan lawanlah aku bentak Wee Li sambil menghampiri. Akan tetapi sekali ini pemuda itu tidak bangkit lagi, melainkan rebah terlentang dengan muka pucat kebiruan dan sedikit pun tidak bergerak, kedua matanya terpejam dan napasnya terhenti. Hayo bangun. Wee Li membentak akan tetapi suaranya bercampur keraguan dan kekhawatiran. Lalu dah membungkuk, wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak, kedua tangan yang terkepal itu kini terbuka jari-jarinya dan dia merabah sana-rabah sini, merabah dada dan pergelangan tangan. Lalu dia menjerit. Dengan langkah lebar ceng-ceng sudah menghampiri tempat itu. Wee Li, apa yang telah kau lakukan ini bentaknya dengan kaget bukan main. Sekali pandang saja taulah dia bahwa Tian Li telah mati. Muka pemuda itu pucat kebiruan, napasnya terhenti dan sama sekali tidak lagi membayangkan kehidupan. Wee Li, dia, dia, mati. Wee Li menoleh dan menubruk ceng-ceng. Subo. Enci ceng, kau bunuh saja aku, ahaha, kau bunuh saja aku, huuhu, aku, aku telah memukulnya mati, tidak sengaja, enci, ah, sungguh celaka. Bagaimana, enci, bagaimana darah itu menangis lagi, menubruk tubuh Tian Li, lalu menubruk lagi ceng-ceng, bingung dan menangis seperti anak kecil. Ceng-ceng juga merasa bingung sekali, tak disangkanya perkelahian itu akan berakibat seperti itu. Dia merasa betapa Wee Li terlalu ganas dan kejam. Wee Li, mengapa kau lakukan ini? Kenapa kau sampai memukulnya mati? Bukankah engkau, kau cinta padanya ceng-ceng tidak dapat menahan lagi tangisnya melihat pemuda yang pernah mencintanya itu kini rebah terlentang tak berfernyawa lagi. Aku tidak sengaja, sungguh, aku tidak sengaja, dia biasanya demikian kuat, ah, enci biar aku mati saja, biar aku mati saja. Kau pukulah aku enci, kau bunuhlah aku. Tetapi tentu saja ceng-ceng tidak mau melakukan hal itu dan sebaliknya dia malah memeriksa Tian Li. Wee Li menangis terseduh-seduh dan menutupi kedua matanya, mengeluh panjang pendek dan bersambat minta mati. Ketika ceng-ceng memeriksa detak nadi di pergelangan tangan Tian Li, dia tidak merasakan denyutan sedikit pun juga, dan ketika dia merabah dada pemuda itu, juga dia tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi ketika dia memandang wajah yang pucat kebiruan itu, tiba-tiba saja sepasang metu itu terbuka, kemudian yang sebelah kiri berkedip kepadanya dan mulut pemuda itu tersenyum, lalu kedua matanya terpejam lagi. Hampir saja ceng-ceng menjerit, kemudian dia hampir tak dapat menahan ketawanya. Kiranya pemuda ini tidak mati. Sama sekali tidak, hanya entah dengan ilmu apa pemuda itu dapat bersikap seperti benar-benar mati itu, tanpa detak nadi dan denyut jantung. Bukan main lapang rasa dadanya dan kini dia ingin menggodah Wee Li. Nah, bagaimana sekarang? Engkau selalu keras kepala sih. Sudah jelas bahwa engkau dan dia saling mencinta, akan tetapi engkau memaksa dia untuk berkelahi dia mengomeli Wee Li yang masih menangis. Tiba-tiba Wee Li meloncat berdiri dan tahu-tahu dia telah memegang pedang. Ceng-ceng terkejut bukan main. Darah itu telah dapat mencuri pedangnya tanpa dia merasa sama sekali. Wee Li, jangan. Lebih baik mati menyusul Tian Li Wee Li berseru dan menggerakkan pedang untuk menggorok leher sendiri. Plak. Pedangnya terlepas dari pegangan dan pendekar super sakti Sumahon telah berdiri di situ, memandang Wee Li dengan sinar mata penuh teguran. Membunuh diri hanya tindakan seorang yang rendah dan pengecut bentaknya. Melihat kakek ini, Wee Li menjerit dan menangis, lalu menubruk kaki Sumahon dan mengguguk, kemudian di antara tangisnya terdengar dia merintih, Paman, tolonglah, tolonglah, atau bunuhlah aku. Tenanglah, Wee Li. Apakah engkau benar-benar mencinta Tian Li sehingga engkau mau mati untuknya? Aku cinta padanya, Paman, aku cinta padanya melebih nyawaku sendiri. Aku dapat menolongnya, dia belum mati dan aku dapat menyembuhkannya. Akan tetapi. Ah, Paman, sembuhkanlah dia, hidupkanlah dia, aku berjanji akan melakukan apapun juga untukmu. Sumahon tersenyum. Dia itu puter aku sendiri, tentu saja sudah semestinya aku menolongnya. Akan tetapi dia dan aku sendiri pernah bersalah kepadamu, maka tidak semestinya di aku hidupkan. Bukankah dia telah menghinamu, seperti juga aku? Tidak, tidak, aku sudah memaafkan dia, Paman. Aku hanya mau menghidupkannya, akan tetapi hanya dengan satu syarat. Komaya, apa syaratnya Wee Li memohon? Syaratnya, engkau harus mau menjadi istrinya. Bagaimana? Aku mau. Aku mau Wee Li menangis. Oh, aku mau. Sumahon tidak tega menggoda terus. Dia kemudian menghampiri Tian Li, pura-pura menotok sana-sini, dan merabah sana-sini. Padahal, tidak dia apa-apakan pun pemuda itu akan dapat bangkit sendiri. Karena dia mati hanya sebagai akal dengan menggunakan Sinkang Suat In Sinkeng yang sudah mencapai puncaknya sehingga seorang yang lihai seperti Cheng Cheng sendiri pun dapat dikelabui. Terdengar pemuda itu mengeluh, bergerak dan bangkit duduk. Tanpa mempedulikan orang lain, Wee Li menubruk dan memeluk pemuda itu. Tian Li, kau, kau maafkan aku. Tian Li tersenyum dan balas memeluk. Wee Li, akulah yang bersalah. Kaulah yang harus memaafkan aku karena aku pernah mencacimaki padamu. Mendengar ini, Wee Li melepaskan rangkulannya, menjauhkan diri dan cemberut. Engkau memang terlalu, katanya dengan muka membayangkan kemarahan. Akan tetapi ketika Tian Li merangkulnya lagi, dia menangis dan membenamkan muka ke dada pemuda itu. Mereka berempat lalu mencari sebuah perahu besar yang dibeli oleh Sumah Hon. Perahu itu cukup besar dan mempunyai layar yang kuat. Mereka bertiga, Sumah Hon, Sumah Tian Li, dan Kim Wee Li adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Es dan Pulau Neraka. Tentu saja mereka itu ahli berlayar, dan mereka bertiga sudah cukuplah untuk melayarkan perahu itu ke Pulau Es. Setelah mengisi perahu dengan perbekalan, mereka lalu naik ke perahu, diantar oleh Cheng Cheng. Wee Li merangkul bekas gurunya dan mencium pipi Cheng Cheng. Banyak terima kasih atas segala kebaikanmu dan pertolonganmu, Subo. Husyuh Cheng Cheng mencubit dagu darah yang cantik jelita itu. Aku bukan Subo-mu. Kelak aku malah ingin belajar satu-dua macam pukulan darimu. Malu ah mempunyai murid yang lebih pandai daripada gurunya. Kalau begitu, selamat berpisah, Enci Cheng. Ih, bagaimana sih ini? Hai, Paman Tian Li, dengar nih calon istrimu menyebutku Enci. Aku sendiri harus menyebutnya diri, bagaimana dia boleh menyebutku Enci? Kini Wee Li yang mencubit lengan Cheng Cheng dan mukanya menjadi merah. Memang menyulitkan sekali sebut-menyebut itu. Cheng Cheng sebaya dengan Tian Li, namun pemuda itu masih terhitung pamannya. Dan biarpun usianya sendiri tidak begitu banyak selisihnya dengan Cheng Cheng, hanya selisih kurang lebih tujuh tahun saja, akan tetapi nyonya muda itu pernah menjadi gurunya. Dan kini dia akan menjadi istri dari paman gurunya itu. Lebih dari itu lagi, dia malah masih terhitung sumoy dari suami gurunya, setelah dia mewarisi ilmu-ilmu dari Dewa Bongkok. Enci, kelak engkau harus datang, bersama suamimu dan Chin Leong, kalau aku, aku menikah. Harus loh Wee Li berkata dan agaknya berat baginya untuk berpisah dengan wanita yang selama ini amat dikasihinya, sebagai pengganti ibu baginya itu. Baik, asal aku dijemput perahu karena untuk pergi ke sana sendiri aku tidak berani kata Cheng Cheng. Jangan khawatir, Cheng Cheng. Aku akan mengirim perahu untuk menjemputmu, kata Tian Li memandang wanita yang pernah dicintanya itu. Cheng Cheng memberi hormat kepada Sumahon dan mengaturkan selamat jalan. Dia masih berdiri di pantai dengan tangan melambai ketika perahu itu mulai bergerak ke tengah. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Hai, tunggu, kami ikut. Bute Tian Li berteriak dan cepat mendayung perahu itu ke pinggir lagi, wajahnya berseri penuh kegembiraan melihat dua orang yang berlari cepat seperti terbang menuju ke tempat itu. Dari jauh saja dia sudah mengenal pemuda yang berlari cepat dengan rambut putih panjang berkibar-kibar itu. Xiang Inhui Eli juga berseru girang mengenal darah cantik yang berlari di samping Tian Bu. Tian Bu Sumahon berdiri bengong memandang pemuda rambut putih panjang itu, hatinya seperti diremasa rasanya bertemu dengan putranya yang sudah enam-tujuh tahun tak pernah dijumpainya ini dan yang tahu-tahu telah menjadi siluman kecil, julukan yang sama diberikan orang kepadanya, karena rambut putranya itu putih panjang seperti rambutnya pula. Ayah Li Ku Sumahon, Tian Li, dan Hui Eli berlomcatan ke darat kembali dan Tian Bu sudah berlutut di depan kaki ayahnya sedangkan Tian Li memeluknya. Kemudian Sumahon menarik Tian Bu bangun, dipandangnya putranya itu dari kepala ke kaki dengan metel basah, lalu dirangkulnya. Setelah agak reda keharuan yang timbul karena pertemuan itu, dengan girang dan bangga Tian Bu lalu memperkenalkan Xiang In yang tadi bercakap-cakap dengan Hui Eli kepada ayahnya, Ayah, inilah calon mantu ayah, calon istriku, namanya, Teng Sianian. Aku sudah mendengar dari kakakmu, Bu Ji, kata Sumahon sambil tersenyum memandang darah cantik jelita itu. Dengan muka berubah merah sekali, Xiang In lalu maju dan memberi hormat kepada Sumahon, tanpa berani mengangkat mukanya. Ah, tidak ku sangka bahwa kakek yang menolongku itu adalah suhumu, Xiang In, dan gurumu itu telah. Aku sudah menceritakan hal itu kepadanya, Paman, kata Hui Eli. Xiang In hanya menunduk saja. Dengan kuat darah ini dapat menahan kedukaannya mendengar bahwa gurunya, si Tian Ho Atsu, telah tewas sampiu ketika mengadu sihir dengan Durganini dalam usahanya mencegah Durganini menyerang Sumahon. Gurunya itu sudah tahu akan hubungan cintanya dengan siluman kecil, maka gurunya tentu melarang bekas istri yang pikun itu menyerang calon besannya. Mendiang suhu sudah sangat tua dan banyak menderita dari bekas istrinya itu. Sekarang beliau telah tenang dan terima kasih banyak saya haturkan atas budi kebaikan Lo Chiampo yang telah menyempurnakan jenazahnya, katanya kepada Sumahon, pendekar ini mengangguk-angguk dengan girang. Darah ini juga lincah jenaka seperti Hui Eli, akan tetapi memiliki kekuatan batin yang menonjol, agaknya karena telah mempelajari ilmu sihir dari gurunya yang ahli sihir itu. Diam-diam pendekar Pulau Es ini merasa bahagia sekali. Dua orang calon mantunya bukan darah-darah sembarangan. Ah, kami akan beramai-ramai pergi ke Pulau Es. Enci Ceng, kenapa kau tidak ikut sekalian Hui Eli yang gembira itu berkata? Ceng-Ceng tersenyum dan menggeleng kepala. Tempatku di daratan sini, bersama suami dan anakku. Kelak aku pasti datang menghadiri pesta pernikahan kalian semua. Sumahon tertawa dan menghampiri Ceng-Ceng. Sampaikan kepada suamimu bahwa aku sekeluarga minta bantuannya untuk mengedarkan undangan-undangan kepada Handai Taulan kalau sudah tiba saatnya nanti. Tentu saja, Lo Chiampo, kata Ceng-Ceng, tidak berani menyebut katek walaupun pendekar itu adalah suami dari lulu, nenek kandungnya. Tak lama kemudian berangkatlah perahu itu, kini dikemudikan oleh kakak beradik Sumakian Li dan Sumakian Bu, dua orang pemuda dari Pulau Es yang tadinya meninggalkan Pulau Es dalam usia sekitar 16 tahun, dan seperti sepasang Raja Wali perkasa mereka mengarungi daratan besar mengalami banyak sekali hal-hal yang hebat dalam kisah sepasang Raja Wali dan jodoh Raja Wali. Dan kini mereka berlayar kembali ke Pulau Es bersama calon isteri masing-masing. Sepasang Raja Wali itu telah menemukan jodoh masing-masing. Ceng-Ceng terus memandang dari bibir pantai laut sampai akhirnya perahu itu makin menghilang. Beberapa bulan kemudian, lima buah perahu besar menjemput para tamu yang telah ramai berkumpul di dusun tepi laut itu untuk menghadiri pesta pernikahan dua pasang pengantin di Pulau Es. Tentu saja berbondong orang-orang Kang Ou berdatangan ke tempat itu. Seperti sebuah dongeng saja. Mengunjungi Pulau Es yang tadinya hanya mereka kenal dalam dongeng saja. Di antara mereka yang ikut hadir dan ikut dalam perahu-perahu besar itu tentu saja terdapat keluarga dari Pulau Es sendiri, dan orang-orang terdekat seperti Milana, Gak Gun Beng dan dua orang anak kembar mereka, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, kemudian Ceng-Ceng dan Kau Kok Chu bersama anak mereka Kau Chin Leong. Nampak pula pangeran Yung Hwa yang mewakili pemerintah atau keluarga istana, dan juga hadir Heksin To Wong, Syai Chu Kai Ong, Sin Siao Seng Jin, dan masih banyak tokoh besar lain, termasuk wakil-wakil partai perselatan besar yang tentu saja ingin sekali melihat Pulau Es. Pesta pernikahan itu cukup meriah, apalagi karena disaksikan oleh banyak tokoh besar di dunia Kang Ong. Muka-muka lama saling jumpa di situ dan suasana menjadi gembira sekali. Ketika dua pasang pengantin itu dipertemukan, suasana menjadi cerah dan penuh hidmat, diikuti oleh semua mata para tamu. Sungguh mengagumkan sekali dua pasang pengantin itu. Kedua mempelai pria tampan dan gagah, siluman kecil nampak garang dan aneh dengan rambutnya yang putih mengkilap dan panjang, sedangkan dua orang mempelai wanita amatlah cantiknya, sukar dikatakan yang mana lebih cantik karena masing-masing memiliki kelebihan dan kecantikan yang khas. Ketika dua pasang mempelai melakukan upacara Pai Chiu, yaitu menyuguhkan arak kepada seng mertua dan orang tua, maka dua pasang mempelai itu berlutut di depan pendekar super sakti sumahan yang duduk diapit oleh kedua istrinya, yaitu nirahai di sebelah kanan dan lulu di sebelah kirinya. Dua orang wanita tua itu tidak dapat menahan keharuan hati mereka dan mereka menerima suguhan arak dalam cawan sambil bercucuran air mata. Suasana menjadi hirmat dan penuh keharuan, bahkan para tamu wanita banyak pula yang berlinangan air mata, termasuk ceng-ceng, milana dan yang lain-lain. Malamnya indah bukan main. Kebetulan bulan bersinar terang, bulan purnama yang memuntahkan cahaya keemasan di atas pulau itu. Indah sekali. Para tamu menikmati dan mengagumi keindahan istana pulau S, lalu beramai-ramai mengelilingi pulau itu diantar oleh Milana dan Gabun Beng sebagai penunjuk jalan mewakili pihak cuan rumah. Sedangkan dua pasang pengantin sudah memasuki kamar masing-masing, tenggelam ke dalam lautan kemesraan yang hanya dapat dirasakan oleh sepasang pengantin pada malam pertama. Akan tetapi, diam-diam ceng-ceng yang ikut pula menikmati keadaan di pulau S itu merasa kehilangan dan kadang-kadang dia menarik napas panjang kalau teringat kepada kakak angkatnya, yaitu Seng Puteri dari Butan, Shanti Dewi dan Ang Tek Hoat. Apa jadinya dengan dua orang muda itu? Suaminya telah berusaha keras mencari mereka untuk menyampaikan undangan, namun usaha suaminya gagal. Diam-diam ceng-ceng merasa kasihan sekali kepada Shanti Dewi. Apakah yang terjadi dengan Puteri itu? Apakah Puteri itu akan dapat bertemu kembali dengan Ang Tek Hoat dan dapat berlangsung perjodohan mereka? Juga pertanyaan yang sama tentang Siau Hang atau Kam Heng, keturunan pendekar suling emas itu, dengan YUHWI atau yang dikenal sebagai Kang SWI HWA atau Wang Sio Chia, si gadis pencopet dan tukang menyamar itu. Apakah yang terjadi dengan mereka? P-A-M-A-T Negeri seperti berlambat menjワ politik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.